Tim Fati bergabung. Ada sekitar 40 orang dalam konvoy ini menuju kota Bezo, tetapi setengah dari mereka sakit. Fati dan yang lainnya terbang di belakang konvoy. Sebagian besar dari mereka menutup mata untuk memulihkan dan menyembuhkan luka di tubuh mereka. Setelah Huairo Muyu menerima kelompok gendut itu, dia tidak peduli lagi dengan mereka, dia hanya membiarkan gerbong bergerak maju dan tidak berbicara dengan gendut sama sekali, karena di dalam gerbong, gendut yang mengikuti di belakang tidak dapat menemukan kesempatan untuk berbicara dengannya. Pangeran Su. Saat Su Yun dengan santai beristirahat di atas kuda hitam, Xiao Yin tiba-tiba melayang dan berbisik ke telinga Su Yun. Su Yun membuka matanya yang panjang dan sipit dan berkata, ada apa? Tuan muda Su, nona muda ingin Anda naik kereta. Xiao Yin tersenyum. Ah, Su Yun tertegun. Dia melirik Ye Moksian dan kemudian kegu gangzen yang gendut. Lalu, dia berbisik, apakah nona muda mu berpikir tidak ada masalah? Nona tidak pernah peduli dengan gosip orang lain. Xiao Yin berkata sambil tersenyum, belum lagi Tuan muda Su adalah orang yang jujur dan baik. Dia percaya bahwa Anda adalah seorang pria sejati. Su Yun. Karena Huairoo Mu Yu tidak takut, mengapa Su Yun yang berkulit tebal peduli? Segera, dia turun dan melangkah ke rangka kereta. Di bawah ekspresi kaget Ye Moksian dan gu gangzen, dia langsung memasuki ke rangka kereta. Bagian dalam gerbong masih sangat luas, dengan dekorasi yang indah, tapi kali ini, Huairoo Mu Yu sudah berpakaian rapi dan duduk di depan meja teh, diam-diam menunggu kedatangan Su Yun. Saat Su Yun masuk, Huairoo Mu Yu mengambil teko dan menuangkan secangkir teh untuknya. Su Yun, duduklah di sini. Ini perjalanan yang panjang. Ayo mengobrol. Huairoo Mu Yu berkata dengan lembut. Aku pikir kamu bisa menahan kesepian. Su Yun menggoda. Huairoo Mu Yu mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apapun. Su Yun mengambil cangkir tehnya, dia tidak tahu bagaimana cara mencicipi teh, dan langsung meneguknya. Baginya, makanan Huairoo Mu Yu enak, setidaknya bermanfaat untuk kultifasinya. Huairoo Mu Yu memalingkan muka dan pura-pura tidak melihatnya, lalu berkata, Su Yun, bagaimana menurutmu? Su Yun terkejut, apa yang kamu lihat? Gu gangzen. Yang gendut itu, apa yang telah terjadi? Aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Huairoo Mu Yu meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tanpa alasan sama sekali, mengapa kita menabraknya. Apalagi rakyatnya pun terluka. Bukankah ini terlalu kebetulan? Jika itu masalahnya, bukankah masuk akal jika dia berada di jalur yang sama denganku? Saya harap ini hanya kebetulan. Jika tidak, situasinya akan mengerikan. Oh. Anda curiga bahwa gu gangzen bukan anggota keluarga Gu, tetapi seorang pembunuh yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Gu, dan ingin menyakiti Anda. Su Yun tertawa. Itu tidak mungkin. Huairoo Mu Yu menganggukkan kepalanya dengan serius. Selain itu, dia memiliki lebih banyak orang daripada aku. Tapi mereka semua terluka. Sudahkah kamu memeriksa apakah luka mereka asli? Ini, aku memang meminta pengawalku untuk diam-diam memperhatikan mereka. Luka mereka memang nyata. Kalau begitu, apa yang kau khawatirkan? Saya tidak berpikir Anda akan memperlakukan mereka. Anda hanya membiarkan mereka berlarut-larut seperti ini. Mereka hanya sekelompok orang yang terluka. Bahkan jika mereka lebih banyak darimu, terus kenapa? Terlebih lagi, orang-orang Anda lebih kuat dari mereka semua. Kata Su Yun. Huairoo Mu Yu terdiam. Tapi sekali lagi, Mu Yu, kenapa kamu tidak memberitahu kakakmu tentang ini dan malah memberitahuku tentang itu? Pada akhirnya, saya masih orang luar keluarga Huairoo Anda. Apakah Anda benar-benar mempercayai saya sebanyak itu? Su Yun bertanya dengan rasa tak ingin tahu. Tanpa diduga, Huairoo Mu Yu bahkan tidak memikirkannya dan berkata, kamu telah menyelamatkanku berkali-kali. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin ada aku? Jika aku bahkan tidak mempercayaimu, siapa lagi yang bisa aku percaya? Kata-kata ini membuat Su Yun merasa agak malu. Dia tertawa kering, melihat Huairoo Mu Yu masih berpikir dengan kepala menunduk, alisnya berkerut. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata, Mu Yu, karena kamu sangat khawatir, mengapa kita tidak menginterogasi Gu Gang Zen itu? Huairoo Mu Yu segera mengangkat kepalanya, interogasi. Bagaimana? Panggil dia masuk. Kata Su Yun. Panggil dia masuk. Huairoo Mu Yu berpikir sejenak, lalu mengulurkan jarinya yang seperti giok dan menunjuk ke udara. Tiba-tiba, lingkaran cahaya putih keluar dari ujung jarinya, dan kemudian dia mendengar Huairoo Mu Yu berkata dengan lembut, Xiao Yin, bantu aku mengundang Tuan Muda Gu Gang Zen ke kereta. Iya, Nona, suara Xiao Yin ditransmisikan ke dalam kereta. Sesaat kemudian, percakapan antara Xiao Yin dan Gu Gang Zen terdengar. Rangka kereta ini juga merupakan harta ajaib. Bagian dalam rangka kereta dapat mendengar suara dalam jarak 100 mil, dan orang-orang di luar pasti tidak dapat mendengar suara orang-orang di dalamnya. Setelah menerima undangan Huairoo Mu Yu, wajah Fatih Gu Gang Zen dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Su Yun masuk lebih awal, wajahnya yang gemuk menjadi tidak bahagia lagi. Namun, karena identitas Huairoo Mu Yu, dia masih dengan patuh naik ke rangka kereta. Setelah memasuki gerbong, si gendut hampir tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, mengagumi bagian dalam kereta. Setelah beberapa saat, matanya tertuju pada Huairoo Mu Yu, yang masih minum teh di tengah. Saat matanya tertuju padanya, seolah-olah mereka terpaku padanya, dan dia tidak bisa menjauh sama sekali. Tapi dengan sangat cepat, Gu Gang Zen merasa ada yang tidak beres. Dia mencoba yang terbaik untuk mengalihkan pandangannya dan melihat ke kiri dan ke kanan, hanya untuk menemukan bahwa sosok Su Yun telah menghilang. Segera, dia bertanya dengan curiga, Nona Huairoo, saya dengan jelas melihat Tuan Muda Su naik kereta ini sekarang, mengapa dia ada di sini? Apakah kamu punya sesuatu untuk mencarinya? Huairoo Mu Yu bertanya dengan nada yang tidak ringan maupun berat. Tidak, 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 saya tidak ada hubungannya dengan dia. Saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mengapa saya harus mencarinya? Gu Gang Zen buru-buru melambaikan tangannya. Itu bagus. Huairoo Mu Yu mengangguk. Melihat ini, Gu Gang Zen tersenyum dan bertanya, saya ingin tahu mengapa Nona memanggil saya. Namun, begitu dia selesai berbicara, wajah kecilnya yang cantik tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Gu, meskipun Anda berpergian dengan saya ke kota Beizou, saya belum pernah bertemu dengan Anda sebelumnya, dan semuanya hanya cerita sepihak Anda. Sejujurnya, saya masih tidak mempercayai Anda. Lagi pula, siapapun bisa membuat pakaian dan bendera keluarga Gu, jadi saya menelpon Anda saat ini untuk memberi Anda kesempatan, kesempatan untuk membuktikan diri. Jika Anda dapat membuktikan identitas Anda di sini, maka saya akan mengobati luka orang-orang Anda dan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencapai kota yang dao. Jika Anda tidak dapat membuktikan identitas Anda, maka saya khawatir kami akan datang. Harus berpisah. Setelah mengatakan itu, Gu Gang Zen tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia bereaksi dan berkata, jadi Nona Huairo curiga padaku. Jika memang begitu, maka Nona Huairo, kamu bisa tenang. Aku memang Gu Gang Zen, dan aku memang anggota keluarga Gu. Pada titik ini, Gu Gang Zen sepertinya memikirkan sesuatu. Dia buru-buru mengeluarkan token ungu dari tas luar angkasa di pinggangnya dan meletakkannya di atas meja. Jika Nona tidak mempercayaiku, tolong melihat. Ini adalah token keluarga Gu. Ini seharusnya cukup untuk membuktikan identitasku, kan? Kata Gu Gang Zen. Huairo Muyu melihatnya. Itu memang token keluarga Gu. Biasanya, mustahil bagi orang lain untuk mendapatkan token semacam ini. Jika Gu Gang Zen ini patut dicurigai, maka seluruh keluarga Gu patut dicurigai. Namun, ini terlalu mustahil. Melihat tanda ini, setengah dari kecurigaan di hati Huairo Muyu sudah hilang. Namun, ketika dia memikirkan orang dalam kegelapan, dia menahannya dan mengalihkan pandangannya dari token itu. Dia berkata dengan suara rendah, lupakan tokennya, hal ini tidak cukup untuk membuktikan apapun. Jika kamu ingin membuktikan bahwa semua yang kamu katakan itu benar, itu sebenarnya sangat sederhana. Kamu hanya perlu menunjukkan hal lain kepadaku. Gu Gang Zen terkejut, ada apa? Itu harta karun yang kamu katakan ingin kamu kirim ke kota yang dao. Huairo Muyu berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Gu Gang Zen benar-benar terpana di tempat. Dia memandang Huairo Muyu dengan kaget, lalu memaksakan senyum dan berkata, Nona Huairo, apakah kamu bercanda? Ini adalah harta rahasia keluar gagu saya. Kali ini, mengirimkannya ke kota yang dao juga merupakan masalah rahasia. Selain tuan di kota yang dao, tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Jadi, aku hanya melihat-lihat, aku tidak mengatakan bahwa aku ingin mengambil hartamu. Alis Huairo Muyu menjadi dingin saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, kecuali kamu tidak memilikinya. Jika kamu memilikinya, bagaimana mungkin kamu tidak menunjukkannya kepadaku? Cepat keluarkan. Saya akan memberi Anda waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh. Saya harap Anda bisa memikirkannya. Jika Anda melakukannya, tidak ada yang akan tahu bahkan jika Anda menunjukkannya kepada saya. Apa yang Anda khawatirkan? Gu Gangzen berpikir sejenak, wajahnya yang gemuk dipenuhi dengan konflik. Huairo Muyu terus meminum tehnya. Dia sepertinya tidak terburu-buru, tetapi Gu Gangzen tidak menyadari bahwa Huairo Muyu sedang menatapnya dari sudut matanya. Gu Gangzen menunduk dengan ekspresi ragu-ragu. Dia berjalan ke timur dan kemudian ke barat, terus-menerus bola balik, seolah-olah dia tidak bisa mengambil keputusan. Akhirnya, dia mengambil keputusan. Gu Gangzen menganggupkan kepalanya dengan serius dan berkata, karena Nona Huairo Benar-benar ingin melihatnya. Baiklah, aku, Gu Gangzen, akan berusaha sekuat tenaga. Aku akan mengeluarkan harta ini dan membiarkanmu melihatnya. Meskipun ini pertama kalinya Nona dan aku, Gu Gangzen, bertemu, aku masih bisa melakukan ini untuk menunjukkan ketulusanku. Dengan itu, Gu Gangzen mengulurkan tangannya dan menyentuh tas luar angkasa di sampingnya. Jejak keterkejutan melintas di mata Huairo Muyu. Dia tidak berharap Gu Gangzen benar-benar membuat keputusan. Namun, dia dengan cepat pulih dan meletakkan cangkir tehnya. Matanya yang seperti kristal dengan lembut menatap tangan Gu Gangzen. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak besis ukuran dua telapak tangan. Ada pola roh jahat di permukaan kotak, membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Di kedua sisi kotak terdapat ukiran naga banjir, dan aura dingin merembes keluar dari kotak. Gu Gangzen memegang kotak itu dengan kedua tangan dan berjalan menuju meja teh selangkah demi selangkah. Nona Huairo, tolong lihat. Gu Gangzen berkata dengan wajah penuh senyum. Hem. Huairo Muyu diam-diam mengerutkan kening dan dengan lembut mengangguk. Dia menatap kotak itu sejenak sebelum mengulurkan tangannya untuk membukanya. Melihat ini, Su Yun yang berada dalam bayang-bayang tidak bisa lagi menahannya. Dia langsung membuka mulutnya dan berteriak dengan suara rendah, Tunggu. Gu Gangzen tertegun. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat Su Yun berjalan keluar dari bayang-bayang. Ternyata dia telah menggunakan formasi susunan di kereta untuk bersembunyi. Tuan muda Su. Gu Gangzen tercengang. Su Yun berjalan tiga sampai lima langkah dan mengambil kotak itu. Dia berteriak pada Gu Gangzen, Biarkan aku melihat item ini dulu. Dengan itu, dia membukanya. 477. Menabrak. Saat kotak itu dibuka, cahaya cemerlang keluar dari dalam. Cahaya yang kuat begitu kuat sehingga sulit untuk membuka mata. Namun, Su Yun tidak terpengaruh sama sekali, karena saat kotak itu dibuka, peralatan kekaisaran tingkat ketujuh juga telah diaktifkan. Lapisan Ki yang samar menyelimuti tubuhnya dengan erat, membuatnya sulit bahkan untuk menembus cahaya. Su Yun melihat ke dalam kotak, hanya untuk melihat bahwa tidak ada senjata tersembunyi di dalam kotak. Hanya ada kristal merah persegi. Item ini disebut, True Red Devil Crystal, ini adalah produk dari alam iblis sejati. Itu diperoleh oleh Patriar Keluarga Gukami melalui saluran khusus, itu adalah harta yang digunakan untuk menyematkan harta sihir. Setelah berhasil menyatu dengan harta sihir, kekuatannya akan meresap ke dalam harta sihir, menyebabkan harta sihir berubah menjadi harta sihir, itu akan memberikan harta sihir apapun dengan kekuatan hisap magis, dan saat menggunakan harta sihir untuk menyerang keberadaan lain, ini daya hisap akan aktif secara otomatis, mengekstraksi sebagian energi yang dalam dari tubuh lawan, dan menanamkannya ke dalam tubuhmu sendiri. Dengan kata lain, dengan item ini, tidak peduli kultifator roh manapun itu, mereka akan dapat dengan mudah berdiri dalam posisi tak terkalahkan dalam pertempuran. Gu Gang Zen berkata dengan suara rendah. Dengan mengatakan itu, Huayru Muyu dan Su Yun benar-benar terkejut. Daya hisap, dan itu bahkan mengekstraksi energi yang dalam. Hal menakutkan dan ajaib macam apa ini. Jika seseorang memiliki item ini, itu akan benar-benar dapat mengubah harta sihir yang paling biasa menjadi benda suci. Pada saat ini, jantung Su Yun berdebar kencang. Tidak heran Gu Gang Zen diserang berkali-kali. Dengan harta seperti itu, akan aneh jika dia tidak dibacok sampai mati oleh para pembudi daya itu. Ini memang harta karun. Huayru Muyu berkata dengan emosi. Hal seperti itu mungkin akan menjadi harta karun persekutuan pedagang Huayru miliknya. Nona, apakah menurutmu itu bagus? Huh, sayang sekali hal seperti itu harus diberikan kepada orang lain. Gu Gang Zen menghela nafas. Siapa sebenarnya yang membutuhkan ini? Tanya Huayru Muyu. Gu Gang Zen ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia masih berkata, sebenarnya, dia adalah orang yang luar biasa. Awalnya, keluarga Gu Kami tidak berencana untuk menjual harta ini, dan ingin menyimpannya. Ketika keluarga Gu Kami memiliki harta yang tak tertandingi jenius, kami akan meneruskannya ke jenius itu, dan biarkan dia membawa kemuliaan bagi keluarga Gu Kami. Namun, harta ini dibocorkan oleh seseorang, menyebabkan keluarga Gu Kami berulang kali diserang dan diganggu oleh pencuri. Pada akhirnya, kami menarik sosok hebat itu, dan setelah sosok hebat itu mengetahui bahwa keluarga Gu Kami memiliki barang ini, dia segera meminta koin yang sangat besar untuk ditukar dengannya. Kami takut dengan kekuatan sosok hebat itu, jadi kami tidak punya pilihan selain menjualnya kepada itu orang. Karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak membiarkan orang besar itu datang ke klan Gu untuk mengambilnya sendiri? Apakah Anda perlu melakukan perjalanan? Huayru Muyu bertanya. Dikatakan bahwa tembakan besar itu terluka dan sedang memulihkan diri di kota Yang Dao, jadi dia meminta kami untuk mengirimkannya. Namun, bahkan jika dia terluka, akan mudah baginya untuk menghancurkan keluarga Gu kita. Kata Gu Gang Zen. Mendengar ini, Su Yun tiba-tiba teringat keluarga Ye Moksian. Bukankah keluarga Ye dihancurkan oleh tembakan besar? Namun, keluarga Gu beruntung kali ini. Pada akhirnya, orang ini masih tahu cara menggunakan koin yang sangat besar untuk membeli. Jika dia tidak mau dan langsung menyerang, keluarga Gu mungkin akan berakhir seperti keluarga Ye. Orang biasa tidak bersalah, tetapi harta adalah kejahatan. Di Ultimate Martial World, alasan mengapa karakter kecil selalu merupakan karakter kecil adalah karena mereka tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan. Huayru Muyu menatap Su Yun, yang mengangguk padanya. Huayru Muyu menoleh dan sedikit mengangguk ke arah Gu Gang Zen, berkata, Aku mengerti. Tuan Mudagu, aku sangat menyesal. Maafkan tindakan kasar Muyu sebelumnya. Muyu seharusnya tidak meragukanmu. Pedagang harus berhati-hati. Jika Nona Huayru segera menerimaku, aku akan merasa aneh. Gu Gang Zen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, lemak di wajahnya bergetar tanpa henti. Tuan Mudagu, silakan duduk. Biarkan Muyu menuangkan teh untukmu. Huayru Muyu berkata dan menuangkan secangkir teh harum untuk Gu Gang Zen. Ngomong-ngomong, berapa yang diminta orang besar itu? Pada saat ini, Su Yun mengeluarkan kubus berwarna merah darah dari kotaknya dan bertanya setelah melihatnya dengan hati-hati. Ini, aku belum tahu, orang yang bernegosiasi dengan orang besar itu adalah ayahku. Kata Gu Gang Zen. Su Yun menganggup dan mengembalikan kubus merah itu. Dia tidak bertanya lagi. Setelah Gu Gang Zen selesai meminum tehnya, dia meninggalkan kereta. Melihat Gu Gang Zen pergi, Huayru Muyu menghela nafas lega. Sepertinya dia memang dari keluarga Gu. Tidak perlu meragukan dia. Aku tidak bisa memastikan secepat ini. Su Yun menggosok dagunya dan berpikir, sebenarnya sangat mudah mengarang cerita. Kau dan aku tidak tahu apakah kubus merah memiliki efek katanya. Lagi pula, kita tidak bisa memasukkan batu itu ke dalam harta karun ajaib untuk memantaunya, jadi kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai Gu Gang Zen. Paling tidak, kita harus waspada terhadapnya. Jangan khawatir, aku sudah siap. Huayru Muyu berkata dengan lembut. Su Yun tertegun, siap. Persiapan apa? Namun, Huayru Muyu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tidak mengatakan apapun. Wanita ini telah belajar membuatnya tegang. Su Yun tidak bertanya lebih jauh. Kelompok itu terus bergerak maju dengan tenang. Selain Gu Gang Zen, tidak ada tikungan dan belokan lain di jalan. Karena mereka terbang, kecepatan mereka sangat cepat, dan sangat sulit untuk bertemu siapapun di langit tanpa batas. Hanya beberapa pembudidaya nakal yang akan melewati konvoy, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah gerbong keluarga Huayru, kebanyakan dari mereka akan secara sadar mengambil jalan memutar. Setelah sekitar 13 hari perjalanan, mereka akhirnya sampai di kota Beizhou, yang terletak di gerbang Beyang. Ukuran kota Beizhou sedikit lebih kecil dari kota Wuye, tapi tidak kalah makmur dari kota Wuye. Keluarga aristokrat malam mengalir telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun tanpa hasil. Selain itu, tempat ini terletak di jalan utama menuju wilayah Beyang. Ada banyak penggarap roh datang dan pergi, dan ada banyak ahli di antara mereka. Itu tidak aneh untuk keberadaan dengan kekuatan pertempuran 7.000. Lagipula, persyaratan minimum untuk memasuki Beyang adalah memiliki kekuatan pertempuran 7.000. Keberadaan di sini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penduduk kota Wuye dan kota Rusabaru. Meskipun kekuatan bertarung Huairu Muyu belum mencapai 7.000, penggarap roh di kota masih harus memberikan wajahnya. Keluarga Huairu cukup berpengaruh bahkan di Beyang, terutama setelah mendapatkan kota Beizhou, status mereka meningkat lebih tinggi. Saat ini, di luar gerbang kota Beizhou, Huairu Muyu telah memerintahkan orang-orangnya untuk mendarat. Meski dengan identitasnya, dia bisa terbang di atas kota Beizhou, demi hati rakyat, dia tetap memilih untuk masuk melalui gerbang. Terbang di atas kepala penggarap roh adalah tindakan yang tidak sopan, dan kecuali itu adalah ahli tertinggi, itu akan menyebabkan ketidaksenangan. Huairu Muyu keluar dari gerbong dan berdiri di depan gerbong, memandangi kota Beizhou. Melihat kerumunan yang datang dan pergi di gerbang, wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit kepuasan. Dengan kota Beizhou, pasti akan ada pasar yang lebih besar untuk dijelajahi. Benar? Nona, kita akhirnya tiba di kota Beizhou. Gadis pelayan, Xiao Yin, tersenyum. Huairu Muyu menganggup dan tiba-tiba mengerutkan kening, mengapa butlermu tidak mengirim seseorang untuk mengambil kereta. Ketika Xiao Yin mendengar ini, dia langsung melihat ke gerbang. Dia tidak menemukan jejak keluarga Huairu dan langsung merasa aneh. Ada beberapa gerbang di kota Beizhou. Mungkin butlermu lupa dan menerima kita di gerbang lain. Kata Ye Moksian. Mungkin, tapi karena kita sudah berada di kota Beizhou, jangan terlalu banyak berpikir. Semuanya, ayo masuk. Kata Huairu Muyu. Namun, saat semua orang hendak memasuki kota, Gu Gang Zen, yang mengikuti di belakang, berlari dan berhenti di depan gerbong Huairu Muyu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Nona Huairu, karena kita sudah tiba di kota Beizhou, tolong pinjamkan aku pengawalmu agar aku bisa mengirim barang ini ke kota Yang Dao. Aku sudah berjanji padamu sebelumnya, jadi aku akan melakukannya. Huairu Muyu menganggup, lalu memilih dua pertiga pengawalnya dan meminjamkannya ke Gu Gang Zen. Dia sudah tiba di kota Beizhou, dan masih banyak ahli dari keluarga Huairu yang dibawa butlermu bersamanya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Gu Gang Zen sangat gembira dan segera membawa anak buahnya pergi. Melihat Gu Gang Zen telah pergi sesuai jadwal, Huairu Muyu tidak lagi meragukannya. Lagi pula, dia sudah pergi, jadi bagaimana mungkin dia masih ragu. Gerbong perlahan melaju ke kota Beizhou. Ye Moksian mengendarai kuda putihnya dan berjalan di depan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah sedang memperhatikan pemandangan yang ramai. Gerbong itu mengikuti di belakang. Ini adalah pertama kalinya kami datang ke kota Beizhou. Butlermu tidak mengirim siapapun untuk menjemput kami. Kota Beizhou sangat besar, aku ingin tahu di mana rumah besar Huairu berada. Huairu Muyu mengangkat tirai dan melihat pemandangan di luar sambil berkata dengan lembut. Su Yun tidak mengatakan apa-apa saat tatapannya tertuju pada Ye Moksian di depannya. Namun, dia sepertinya akrab dengan jalan dan benar-benar memimpin kereta ke depan. Apakah Ye Moksian tahu di mana rumah Huairu berada? Su Yun sangat penasaran. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah beberapa saat, kereta itu benar-benar tiba di depan rumah keluarga Huairu di kota Beizhou. Mansion itu terletak di tengah kota. Itu adalah rumah besar dengan papan nama besar tergantung di pintu. Dua kata emas mendarat di papan nama Huairu. Namun, saat ini, pintu mansion tertutup rapat dan hanya ada satu penjaga yang berdiri di depan pintu. Ketika dia melihat kereta itu tiba, penjaga itu segera berlutut dengan satu kaki. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan beberapa pelayan berlari keluar, berlutut untuk menyambut Huairu Muyu. Aku tidak berharap berjalan membabi buta dan benar-benar berjalan ke mansion. Ye Moksian tersenyum dan berkata, Adikku, kamu lelah karena perjalanan. Cepat masuk ke mansion. N. Huairu Muyu keluar dari gerbong dan sedikit mengangguk. Dia memandangi para pelayan di pintu dan bertanya dengan bingung, Mengapa saya belum melihat kepala pelayanmu? Mungkin seperti dugaanku, butlermu pergi ke pintu yang salah. Ye Moksian tersenyum. Seharusnya tidak begitu. Huairu Muyu mengerutkan kening, Jika saya adalah kepala pelayanmu, saya pasti akan mengatur petugas di depan setiap pintu. Jika kita masuk dari pintu ini, kepala pelayanmu harus menjadi yang pertama menerima berita dan menunggu di depan mansion. Memikirkan hal ini, Huairu Muyu merasa ada yang tidak beres. Tapi sebelum dia bisa terlalu memikirkannya, tiba-tiba sebuah tangan yang besar dan kuat mencengkeram lengannya dan menariknya. Suyun. Huairu Muyu terkejut. Ketika dia melihat tuannya dengan jelas, dia tidak melawan, tetapi pada saat ini, dia sangat marah. Apa yang kamu lakukan? Hentikan omong kosong itu, ayo pergi. Ye Moksian akan menyerangmu. Suyun menggeram. Apa? Huairu Muyu sedikit terpana. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia melihat pejalan kaki di jalanan di depan dan di belakang mansion semuanya menghalangi mereka. Mereka semua mengeluarkan harta sihir mereka dan mengepung mereka berdua. 478. Ada 20 hingga 30 orang di jalanan di depan dan di belakang mereka. Semuanya memiliki kekuatan tempur lebih dari 5.000, dan dua di antaranya memiliki kekuatan tempur lebih dari 7.000. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Beberapa mengeluarkan payung yang mengeluarkan api, beberapa memegang pedang yang dipenuhi udara dingin, beberapa memegang pedang, beberapa memegang tombak, dan semuanya menatap Huairu Muyu dan Suyun. Huairu Muyu tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Ye Moksian. Xiao Yin dan para pelayan lainnya semuanya dikendalikan. Ye Moksian mencibir dan berjalan menuju mereka berdua selangkah demi selangkah. Kamu menemukan orang-orang ini, katanya dengan dingin. Ya, Ye Moksian tidak ragu dan berkata langsung. Di mana pengurus rumahmu? Mati. Kau membunuhnya. Orang tua itu menolak untuk bekerja sama dengan saya, jadi saya tidak punya pilihan selain menggunakan beberapa metode yang kuat. Saat ini, kekuatan seluruh keluarga Huairu di kota Beizou berada di bawah kendali saya. Saya adalah surga di sini. Ye Moksian tersenyum dan berkata, Aku menggunakan seratus juta koin yang dalam untuk secara anonim mengeluarkan hadiah untuk hidupmu dari pasar gelap bawah tanah. Orang-orang ini semua adalah penjahat yang tidak peduli dengan nyawa mereka untuk koin yang dalam. Huairu Muyu, terima saja nasibmu. Seratus juta koin yang dalam. Huairu Muyu tercengang dan berteriak. Dengan begitu banyak koin yang sangat dalam, bukankah itu berarti dana kota Beizou? Itu benar, aku sudah menyesuaikan semuanya. Orang yang saya kirim ke pembantu rumah tanggamu sebenarnya adalah orang saya. Sebelum kalian datang ke Beizou, saya sudah mengatur semuanya di sini. Ye Moksian dengan ringan mengangkat bahunya, ekspresinya menjadi semakin puas. Jadi dia sudah menyiapkan masalah ini dengan cermat. Kamu mengatur gugangzen dari sebelumnya, kan? Pada saat ini, Suyun membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, Aku menggunakan dia untuk memancing semua penjaga di sekitar Muyu agar rencanamu berhasil. Haha, itu benar. Semua ini ada dalam perhitungan Tuan Muda Ye. Tanpa penjaga, akan lebih mudah menangkap nona Huairu. Anda pasti tidak akan mengira bahwa saya benar-benar bekerja sama dengan Tuan Muda Ye, dan terlebih lagi, Tuan Muda Ye menemukan orang sungguhan untuk melaksanakan rencana ini. Bahkan jika Anda memuji saya, itu tidak berguna karena saya memang dari keluarga gu. Pada saat ini, sebuah suara melayang keluar dari kerumunan. Suyun menoleh dan melihat bahwa gugangzenlah yang pergi lebih awal. Gu gangzen. Huairu Muyu mengerutkan kening, di mana orang-orangku. Mereka semua sedang tidur. Dengan sedikit trik, mereka akan berbaring dengan patuh. Gu gangzen terkekeh. Jejak niat membunuh melintas melewati mata Huairu Muyu saat dia dengan dingin menatap si gendut. Apakah keluarga gumu berencana menjadi musuh dengan keluarga Huairu ku? Bagaimana ini bisa terjadi? Gu gangzen berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Aku melakukan ini untuk membangun persahabatan yang lebih kuat dengan keluarga Huairu. Coba pikirkan, setelah hari ini, tuan dari keluarga Huairu adalah tuan muda Ye. Bagaimana mungkin aku, gugangzen, menjadi musuh keluarga Huairu? Oh, itu tidak benar. Mungkin setelah hari ini, keluarga Huairu akan mengganti nama belakang mereka menjadi Ye. Gu gangzen tertawa tanpa henti, lemak di tubuhnya bergetar seperti ombak. Kamu keluarga. Huairu Muyu menatap Ye Mosian, hanya untuk melihatnya mengambil tiga langkah ke depan dan berdiri tidak jauh dari Huairu Muyu. Dia berkata dengan dingin, beri aku hati kudus. Apakah kamu melakukan begitu banyak untuk hati kudus? Huairu Muyu bertanya dengan lembut. Apakah menurutmu ada hal lain yang aku pedulikan selain ini? Untuk apa kau menginginkan ini? Untuk membalaskan dendam keluarga Ye Anda. Pembalasan dendam. Ye Mosian tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagaimana mungkin? Pembalasan dendam. Saya bahkan tidak tahu siapa yang menghancurkan keluarga Ye saya. Bagaimana saya bisa membalas dendam? Terlebih lagi, saya tidak berencana untuk membalas dendam. Dia berhenti tertawa dan berkata dengan ekspresi sinis, selain itu, apa yang bisa saya lakukan setelah balas dendam? Bisakah semuanya dimulai kembali? Tentu saja tidak. Daripada itu, akan lebih baik membangun kembali keluarga Ye. Dengan objek suci yang tak tertandingi seperti hati kudus, aku dapat mengancam Huairu Gong dan membuatnya dengan patuh menyerahkan tahta patriark. Benda suci semacam ini sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Huairu. Jika dia tidak mau, saya akan membiarkan keluarga Huairu menjadi sejarah. Jadi ini yang dia rencanakan. Itu benar, jika dia benar-benar ingin membalas dendam, mengapa dia menggunakan cara seperti itu? Ayah akan sangat sedih jika dia tahu. Dia selalu menganggapmu sebagai anaknya sendiri. Huairu Muyu berkata dengan suara rendah. Tapi keluarga Huairu tidak mengenaliku sebagai Tuan Mudaye. Lagi pula, Huairu Gong hanya berpura-pura baik dan benar. Yemo Sian berkata dengan dingin, aku tidak tahan lagi dengan kemunafikannya. Aku tidak tahan dengan wajah jelek keluarga Huairu Mu, jadi aku akan menggantikannya. Memperoleh hati kudus hanyalah rencana pertamaku. Huairu Muyu, jika kamu bersedia dengan patuh menyerahkan harta ini, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Tatapannya menyapu tubuh Muyu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara perempuanku. Kecantikan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembudidaya wanita biasa. Jika aku membunuhnya, sayang sekali. Baiklah, saudariku, waktu sangat penting. Keluarkan benda itu dengan patuh. Aku tahu itu pada Anda. Jika Anda tidak menyerahkannya, saya harus melakukannya sendiri. Jika kamu melakukan sesuatu yang gegabuh, aku akan bunuh diri. Selama saya tidak mengatakan apa-apa, saya jamin Anda tidak akan pernah mendapatkan harta itu. Huairu Muyu tidak panik dan berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Yemo Sian mengerutkan kening. Meskipun dia dan Huairu Muyu bukan saudara-saudara, dia masih tahu sedikit tentangnya. Wanita ini adalah seseorang yang akan melakukan apa yang dia katakan. Lalu, kamu tidak berencana untuk menyerahkannya. Yemo Sian berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak ingin berlarut-larut dalam hal ini. Dia hanya menggunakan kekuatan keluarga Huairu untuk sementara menyegel lingkungan sekitar kediaman Huairu. Jika disegel terlalu lama, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Begitu masalah di sini menyebar, itu akan memengaruhi kendalinya atas keluarga Huairu di masa depan. Huairu Muyu tidak mengatakan apa-apa dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Saya katakan, Nona Huairu, apa yang masih Anda pikirkan? Cepat dan serahkan, jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Gu Gang Zen berteriak. Huairu Muyu mendengus, matanya dipenuhi dengan niat dingin. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok yang indah dan mulai membaliknya. Pada saat berikutnya, kalung seperti bintang yang berkilauan dan tembus pandang muncul di telapak tangannya. Kalung itu sangat indah, dengan sejumlah besar bintang berkelap-kelip di permukaannya, dan di tengah kalung itu, ada garis merah panjang. Hati suci. Yemosian langsung bersemangat dan hendak melangkah maju. Tapi sebelum dia bisa mengambil dua langkah, suara dingin Huairu Muyu keluar. Yemosian, jika kamu ingin mati, maka datanglah. Aku memiliki hati suci, mudah untuk membunuhmu. Tapi kamu tidak berani. Yemosian tertawa. Dia sudah siap. Huairu Muyu juga tahu bahwa dia sudah siap. Kalau tidak, dia pasti sudah menggunakan hati kudus untuk membunuh orang ini. Namun, dia tidak tahu metode apa yang dimiliki Yemosian. Yemosian terkekeh, apakah kamu masih ingat penyakit serius Huairu Gong belum lama ini? He he, sebenarnya akulah yang memerintahkan kutukan itu. Tujuan saya bukan untuk membuat Huairu Gong sakit parah, tetapi untuk menjalin hubungan dengannya. Sekarang Huairu Gong dan aku terhubung, jika aku mati, aku khawatir nyawa ayahmu akan hilang. Huairu Muyu, jika kamu bersedia menyerahkan keluarga Huairu, aku akan mengambil hati kudus untuk bernegosiasi dengan Huairu Gong. Saat dia bersedia menyerahkan keluarga Huairu kepadaku, aku akan memutuskan hubungannya dengan dia. Sebenarnya, aku tahu Huairu Gong tidak peduli dengan nyawanya sendiri, tapi dengan hati kudus yang mengancam nyawa keluarga Huairu, dia tidak punya pilihan selain peduli. He he, gunakan nyawa ayahmu untuk mengambil hartamu, lalu gunakan hartamu untuk menjatuhkan seluruh keluarga Huairu. Apakah saya sangat pintar, saudara perempuan saya, hahaha. Semakin banyak Yemosian tertawa, semakin bahagia dia, seolah semuanya telah selesai. Sepertinya kamu sudah lama merencanakan untuk keluarga Huairu. Huairu Muyu berkata dengan suara rendah. Jika saya tidak siap, bagaimana saya berani bertindak? Bukankah menjadi pebisnis itu harus berani, hati-hati, dan siap. Namun, aku tidak akan memberimu hati kudus. Huairu Muyu berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu menyakiti ayahku, aku akan menggunakannya untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Huairu Muyu dengan cepat menggantungkan hati kudus di lehernya. Dengan flip tangannya, dua pola anggrek ungu muncul di telapak tangannya. Dia mendorong telapak tangannya ke depan dan polanya terbang keluar, berubah menjadi dua perisai anggrek besar, menghalangi di depan mereka berdua. Huairu Muyu berteriak, ayo pergi. Dia menarik Suyun dan dengan cepat terbang ke langit. Saat ini, Huairu Muyu tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Begitu dia berkompromi, seluruh keluarga Huairu akan mati. Jika dia membunuh Yemosian, ayahnya akan mati. Melarikan diri adalah pilihan terbaik. Lagi pula, hati kudus masih ada di tangannya, jadi Yemosian tidak akan sembarangan menyerang Huairu Gong. He hei, Huairu Muyu, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Yemosian mencibir, lalu melambaikan tangannya dan berkata, siapapun yang bisa menangkap Huairu Muyu hidup-hidup, seratus juta koin yang dalam akan menjadi milik orang itu. Begitu dia mengatakan itu, para pembudidaya roh di sekitarnya tersulut. Semua orang tampak mendidih karena kegirangan saat mereka semua meraung ketakutan dan bergegas menuju Huairu Muyu. Tangkap Huairu Muyu hidup-hidup. Tangkap Huairu Muyu hidup-hidup. Huairu Muyu, jangan pergi. Titik. Raungan berlanjut, dan serangkaian mantra yang mempesona menghujani mereka berdua. Perisai anggrek yang berputar di sekitar Huairu Muyu segera bergetar saat diserang, dan sesaat kemudian hancur berkeping-keping. Oh tidak. Huairu Muyu menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mendesak harta sihirnya lagi. Dia tidak menyangka para pembudidaya roh ini begitu kuat sehingga mereka bisa menghancurkan harta sihirnya begitu cepat. Tapi sudah terlambat untuk mendesaknya sekarang. Pada saat kritis ini, penghalang biru muda tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Dentang, 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 dentang. Keterampilan mendalam yang seperti tetesan hujan menabrak penghalang seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada gerakan sama sekali, dan semuanya diblokir. Huairu Muyu tertegun, dan kemudian tiba-tiba menyadari, ini adalah peralatan kekaisaran Suyun. Ayo pergi. Suyun memegang bendera peralatan kekaisaran di satu tangan dan membentuk seni pedang dengan tangan lainnya. Dia berteriak pada Huairu Muyu yang masih linglung, pegang erat-erat. Situasinya mendesak, jadi Huairu Muyu tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera mengulurkan tangannya dan memeluk Suyun dengan erat. Suyun mengangkat jarinya, dan sarung pedang di punggungnya segera mulai bergetar. Setelah itu, dengan suara, so, sejumlah besar pedang terbang-terbang keluar, seperti semburan, mereka keluar dari sarung pedang, dan bertabrakan dengan spirit cultifator S dari segala arah. Jumlah pedang terbang yang begitu banyak membuat banyak pembudidaya roh gemetar ketakutan. Beberapa dari mereka secara tidak sadar mengelak, menyebabkan celah muncul di pengepungan yang padat. Suyun dengan paksa mendukung peralatan kekaisarannya dan langsung keluar dari pengepungan, dengan cepat bergegas keluar dari kota Beizhou. Suyun ini telah menentangku berkali-kali. Saat aku menangkapmu, aku pasti akan mengekstraksi jiwamu dan memperbaikinya. Aku ingin kau mati dalam kematian yang mengerikan. Ye Mo Sian menatap Suyun di langit dan berteriak dengan dingin, kejar. Bahkan jika dia kabur sampai ke ujung bumi, kejar dia kembali. Mengejar. Banyak ahli meraung dan bergegas menuju Suyun. 479. Meskipun saya tahu bahwa Ye Mo Sian memiliki motif tersembunyi terhadap hati kudus, saya tidak pernah berpikir bahwa dia bahkan akan menyakiti ayahnya. Orang ini benar-benar tidak berperasaan. Saya ingat ketika keluarga Ye dihancurkan, jika bukan karena saya ayah, dia akan dibunuh oleh musuh keluarga Ye sejak lama. Bagaimana dia bisa memiliki pakaian mewah yang dia miliki hari ini, kekayaan yang dia miliki, dan kultivasi yang dia miliki. Tinggi di langit, Huairu Muyu berkata tanpa ekspresi. Tinju seputih saljunya terkepal erat. Orang bisa membayangkan suasana hatinya saat ini. Ini bukanlah pengkhianatan biasa, tetapi membalas kebaikan dengan permusuhan. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Mari kita pikirkan bagaimana cara yang aman untuk menyingkirkan para pengejar di belakang kita. Kata Suyun sambil terengah-engah. Setiap kali peralatan imperial tingkat ketujuh mengalami serangan, itu menghabiskan energinya yang dalam. Dengan begitu banyak penggarap roh yang terus-menerus menyerangnya, bagaimana dia bisa menahannya? Orang-orang ini tidak selemah kelompok Feng Mokiang. Mereka adalah sekelompok penjahat, kejam dan berkuasa. Apakah kamu memiliki harta sihir pertahanan? Suyun bertanya. Huairu Muyu berpikir sejenak, lalu dengan ringan mengarahkan jarinya ke udara dan sebuah lingkaran abu-abu muncul di depannya. Aku tidak bisa menggunakan hati kudus untuk saat ini. Jika aku menggunakannya, Yemosian pasti akan membunuh ayahku. Aku juga tidak bisa menggunakannya untuk membunuhnya. Jadi saya hanya bisa mengandalkan harta sihir lainnya. Kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu tidak menggunakan hati kudus, maka jangan gunakan itu. Bagaimanapun, selama kamu memilikinya, Yemosian tidak akan melakukan apapun pada keluarga Huairu. Lebih baik bagi kita untuk memikirkan cara untuk melarikan diri dari bahaya. Jangan khawatir, ini sangat sederhana. Huairu Muyu berkata dengan acuh-ta'acuh, Yemosian terlalu meremehkanku. Begitu dia selesai berbicara, tangan putih kecilnya meraih ke dalam lingkaran abu-abu. Kemudian, dengan tarikan, tangan kecilnya meraih cangkir teh berwarna giyok. Dia melemparkannya ke belakang dan cangkir teh itu terbang keluar. Itu berputar beberapa kali di udara dan berhenti di udara. Kemudian, cangkir teh terbuka dan kekuatan hisap yang kuat dilepaskan dari cangkir teh menarik sejumlah besar penggarap roh di belakangnya. Beberapa penggarap roh yang lebih lemah langsung tersedot ke dalam cangkir teh, dan yang lebih kuat juga tidak bersenang-senang. Mereka mengertakkan gigi dan mendesak energi mereka yang dalam untuk dengan paksa menerobos kekuatan hisap cangkir teh, terus mengejar keduanya. Namun, dengan pembatasan harta sihir ini, jumlah pengejar dan jarak antara mereka telah berkurang secara signifikan. Melihat itu, Su Yun sangat gembira, dan langsung bertanya, apakah ada harta lainnya? Bagaimana mungkin tidak ada? Huairo Muyu berkata dengan lembut, dan sekali lagi mengulurkan tangannya ke arah lingkaran abu-abu. Dia meraih lingkaran hijau, mengaktifkan ki roh yang mendalam, dan melemparkannya ke belakang. Cincin itu terbang mundur dan segera meledak, berubah menjadi selusin cincin serupa. Mereka seperti magnet, terbang menuju penggarap roh mengejar mereka, dan ketika mereka bertabrakan dengan penggarap roh, cincin itu akan menembus tubuh mereka dan langsung menjebak mereka di dalam cincin, dan kemudian dengan cepat mengencang. Satu demi satu, penggarap roh yang diikat oleh cincin jatuh dari langit. Setelah diikat, mereka tidak dapat mengaktifkan kekuatan mereka yang dalam dan hanya bisa dengan patuh jatuh ke tanah. Saya telah menjalankan bisnis selama bertahun-tahun, dan saya telah bertemu dengan pelaku kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, jadi saya siap. Saat Huairo Muyu berbicara, dia mengulurkan tangannya ke lingkaran abu-abu itu lagi. Dengan sangat cepat, dia mengambil satu demi satu harta ajaib yang aneh, dan setiap kali dia mengeluarkan harta ajaib, beberapa penggarap roh yang mengejarnya akan mengalami bencana. Perlahan, semua orang merasa bahwa rindu muda keluarga Huairo ini, yang kultivasinya tidak dianggap tinggi, tidak semudah yang mereka bayangkan. Seratus juta koin yang sangat dalam ini tidak mudah diperoleh. Jumlah penggarap roh yang mengejar di belakang mereka berdua mulai berkurang. Selain beberapa penggarap roh yang percaya diri dan kuat, penggarap roh lainnya terluka dan mundur dalam kekalahan, atau tidak dapat menahan harta sihir Huairo Muyu dan langsung pergi. Hebat, hebat, hebat. Su Yun sangat gembira. Dia segera melepas peralatan imperial tingkat ketujuh dan meningkatkan kecepatannya. Namun, pada saat ini, dinding besar berwarna darah tiba-tiba muncul di langit di depan mereka berdua, menghalangi jalan mereka. Ketika mereka berdua mendekati dinding, sejumlah besar pedang ditembakkan dari dinding dan menusuk ke arah mereka berdua. Su Yun tercengang, dan mengaktifkan peralatan kekaisaran lagi. Ding-ding dang-dang. Suara renyah terdengar. Peralatan kekaisaran dibombardir dengan gila-gilaan, dan bahkan penutup Ki pun bergetar. Kekuatan luar biasa seperti itu membuat otak Su Yun tegang, ini pastilah peralatan kekaisaran, jika tidak, bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan yang begitu besar. Seperti yang diharapkan. Sosok kembung terbang keluar dari balik dinding berwarna darah. Keduanya melihat dari dekat dan melihat bahwa orang ini adalah Gu Gang Zen dari sebelumnya. Gu Gang Zen terkikik pada mereka berdua. Ekspresinya yang lucu, ditambah dengan wajahnya yang lucu, membuat orang sulit menahan tawa. Tuan Mudasu, ini juga peralatan kekaisaran, kan? Dengan pertahanan yang mencengangkan, saya khawatir nilainya tidak rendah. Tes-tes-tes, saya benar-benar tidak menyangka bahwa seorang kultifator liar seperti Anda akan benar-benar memiliki peralatan seperti itu. Harta yang bagus, benar-benar membuat iri, tapi tidak masalah, itu akan segera menjadi milikku, Setelah Su Yun mendengar ini, dia mengerutkan kening dan niat membunuh muncul di matanya. Bisakah peralatan kekaisaranmu dibandingkan dengan milikku? Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Dia akan bergerak dan membunuh Gu Gang Zen. Namun, pada saat ini, Huayru Muyu tiba-tiba angkat bicara. Gu Gang Zen, apakah kamu benar-benar berencana untuk melawanku? Apa itu? Nona Huayru, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak memiliki kualifikasi untuk melawan Anda? Gu Gang Zen diam-diam mendengus, apakah kamu masih berpikir bahwa aku akan memandangmu dalam situasi ini? Mengandalkan nafasmu, apa menurutmu hanya karena aku memanggilmu Nona Muda? Kau akan selalu menjadi Nona Muda. He he, naif. Kau yang naif. Huayru Muyu menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi ketidakpedulian saat dia berkata dengan suara dingin, lihatlah dadamu. Dada. Gu Gang Zen tertegun. Dia segera membuka pakaian di dadanya dan melihatnya. Namun, adegan yang menyebabkan kulit kepalanya mati rasa muncul. Daging dan tulang di dada Gu Gang Zen semuanya telah ambruk. Kulit di sana benar-benar terbelah, membentuk lubang. Darah mengalir ke dalam lubang, tetapi tidak bisa menetes, juga tidak bisa mengalir ke tubuh Gu Gang Zen. Apalagi lubang aneh ini perlahan melebar. Apa, apa yang terjadi? Gu Gang Zen tercengang saat dia berkata dengan kaget. Ini disebut, Heart Deforing Rainbow Powder. Jika kamu tidak meminum penawarnya tepat waktu, kamu akan sepenuhnya dimakan oleh hati pelangi dalam waktu setengah bulan dan benar-benar menghilang dari dunia ini. Huairu Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Mata Gu Gang Zen melebar. Kamu. Kapan kamu melakukan ini? Apakah kamu masih ingat ketika aku memanggilmu ke mobilku dan membuatkanmu secangkir teh? Kata Huairu Muyu. Ekspresi Gu Gang Zen berubah. Teh itu. Itu benar. Teh itu dicampur dengan bubuk pelangi pemakan hati yang tidak berwarna dan tidak berasa. Kamu. Sialan. Aku tidak menyangka kamu masih mencurigaiku. Kamu wanita jahat. Ini bukan kecurigaan. Aku hanya berhati-hati. Jika Anda benar-benar tidak berniat menyakiti saya, saya akan memberikan penawarnya. Tapi jika apa yang aku katakan itu benar, bukankah aku akan dibunuh olehmu? Jika saya pergi ke kota Yang Dao, bagaimana Anda akan memberi saya penawarnya? Gu Gang Zen meraung. Aku memberikan penawarnya kepada pengawalku. Huairu Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Sayang sekali kamu membunuh mereka. Sekarang mereka semua sudah mati, kamu pasti tidak akan dapat menemukan penawarnya. Satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki penawar untuk pelangi pemakan hati, bedak mungkin adalah aku yang ada di depanmu. Saat dia berbicara, Huairu Muyu mengulurkan tangan putihnya, dan manik hijau kecil muncul di telapak tangannya. Menilai dari cahaya hangat yang dipancarkannya, kemungkinan besar itu adalah penawarnya. Mata Gu Gang Zen hampir keluar dari rongganya. Dia buru-buru bergegas untuk merebut penawarnya, tetapi pada saat ini, Huairu Muyu mengeluarkan harta sihir lainnya. Keduanya langsung mengelak dan mendarat seratus meter jauhnya, menyebabkan Gu Gang Zen ketinggalan. Gu Gang Zen, menilai dari waktu, kamu hanya memiliki kurang dari satu hari tersisa. Jika kamu berencana untuk merebutnya dengan paksa, maka aku harus menghancurkan penawar terakhir. Huairu Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian mengaktifkan energinya yang dalam, berniat untuk menghancurkan penawarnya. Jangan, 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 aku tidak akan merebutnya lagi, aku tidak akan merebutnya lagi. Gu Gang Zen buru-buru berkata, kalau begitu jujurlah. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Gu Gang Zen membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. So, so, so. Saat ini, beberapa buronan yang mengejar mereka berdua bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Gu Gang Zen dan Su Yun, mereka mengira Gu Gang Zen telah mencegat mereka. Mereka meraung serempak dan menyerbu ke arah Su Yun dan Huairu Muyu. Melihat ini, Huairu Muyu berteriak pada Gu Gang Zen dengan suara rendah, jika kamu menginginkan penawarnya, bantu kami membunuh orang-orang ini. Dengan itu, dia berbalik, mengeluarkan pedang kristalnya, dan melambaikannya ke penggarap roh yang sedang menyerangnya. Su Yun tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan, Tribulation Fire Sword menyerang Spirit Cultivator di depan. Selama periode waktu ini, tangannya perlahan pulih, dan sekarang baik-baik saja. Pedang api kesengsaraan yang mematikan di tangannya tampak biasa saja, tetapi melalui gagang pedang, Su Yun dapat dengan jelas merasakan kekuatan kuat yang terkandung di dalam gagang pedang. Dia menatap penggarap roh botak yang tampak galak dan dengan keras menebas dengan pedangnya. Dia mengaktifkan energinya yang dalam dan langsung meledak melalui gagang pedang. Mengaum. Samar-samar, orang bisa mendengar kobaran api yang mengamuk. Ketika pedang api kesengsaraan menyerbu, pedang putih yang mematikan itu melintas, dan bola api putih tiba-tiba muncul, dengan keras menabrak pedang di tangan pembudidaya. Bang. Ledakan besar terdengar, dan kultifator dengan kultifasi Spirit Master kelas 5 langsung terhempas. Harta karun ajaib di tangannya hancur berkeping-keping, dan sebuah lubang besar muncul di dadanya. Dia dengan keras jatuh ke tanah, dan tubuhnya bergetar beberapa kali. Dia memuntahkan seteguk darah, dan kemudian berhenti bergerak. Apa? Melihat ini, lima penggarap roh yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan. Dia telah mengalahkan ahli Spirit Master kelas 5 dalam satu gerakan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang di puncak kelas 6 Spirit Master. Seberapa kuat orang ini? Sungguh kekuatan penghancur yang menakjubkan. Huairu Muyu juga diam-diam terkejut. Dia mengangkat matanya dan menatap pedang putih maut di tangan Suyun. Jejak keraguan melintas di matanya yang cerah. Aku belum pernah melihat orang ini menggunakan pedang ini sebelumnya. Dari mana datangnya pedang ini? 480. Semuanya? Jangan bubar, pihak lain sangat kuat. Jika Anda terus bertindak sendiri, Anda hanya akan mati. Pada saat ini, Spirit Cultivator berambut panjang meneriaki orang-orang di sekitarnya. Itu benar. Saat ini, hanya ada 5 dari kita di sini. Semuanya? Bagaimana dengan ini? Kita bekerja sama untuk menangkap Huairu Muyu dan kemudian pergi ke tempat Ye Mo Sian untuk menerima hadiahnya. 100 juta koin yang dalam, bahkan jika kita membaginya menjadi 5, masing-masing dari kita bisa mendapatkan 20 juta koin yang dalam. Itu sudah cukup. Apa yang kalian semua pikirkan? Sepakat. Saya juga setuju. Ayo lakukan. Yang lain menanggapi satu demi satu, suara mereka tak ada habisnya. Hanya dalam waktu singkat, kelompok penggarap roh ini, yang masih waspada satu sama lain, telah mencapai kesepakatan. Dapat dilihat bahwa ada orang yang cakap di antara mereka berlima, tidak sembrono seperti penggarap roh botak sebelumnya. Jika mereka berlima bergabung dan menyerang, itu tidak akan semudah sebelumnya. Su Yun mundur selangkah dan melihat ke arah Gu Gang Sen. Si gemuk ragu sejenak sebelum tiba-tiba melompat ke arah orang-orang itu. Kamu benar, yang perlu kita lakukan sekarang adalah bergabung. Jika semua orang masih berselisih satu sama lain untuk hadiah yang belum kita dapatkan, aku yakin tidak ada yang bisa mendapatkan koin yang dalam. Baiklah semuanya, ayo bekerja sama untuk menangani kedua orang ini. Kata Gu Gang Sen. Mereka berlima jelas mengenal Gu Gang Sen. Melihat bahwa dia telah berbicara, mereka semua menganggup dan hendak bubar. Pergi. Gu Gang Sen meraung dan mengaktifkan peralatan kekaisarannya. Ah. Mereka berlima berteriak dengan marah saat mereka menyerang ke depan. Namun, tepat pada saat ini, sinar pedang dan pedang yang secepat cahaya mengalir menyerang, menembus hati kelima orang itu dengan kecepatan kilat. Mereka berlima gemetar dan menoleh untuk melihat Gu Gang Sen dengan heran. Pria gendut itu telah mengaktifkan peralatan kekaisarannya, dan kinya yang dalam diarahkan ke mereka. Pada suatu saat, dia memegang pedang di tangannya, dan mengarahkannya ke penggarap roh terdekat. Dia dengan ganas bergegas, memutar tubuh gemuknya, dan memenggal kepala spirit cultifator. Tuan Gu, kamu. Seorang penggarap roh mencengkeram dadanya dan meraung sambil gemetar. Tidak ada yang bisa saya lakukan, Gu Gang Sen memiliki ekspresi tak berdaya. Su Yun bergegas mendekat, memegang api kesengsaraan dan menari dengan liar. Api dan pedang ki menelan langit, dan tubuh beberapa penggarap roh langsung dibakar menjadi abu. Ketika Gu Gang Sen melihat ini, dia terkejut. Dia sangat terkesan dengan kekuatan Su Yun. Mungkin bahkan tanpa menggunakan dirinya sendiri, Su Yun masih bisa menjaga orang-orang ini. Omong-omong, apa kultifasi anak ini? Pergi. Pada saat ini, Su Yun berteriak pada Gu Gang Sen. Dia menginjak pedang putih maut itu dan terbang ke kejauhan. Huairu Muyu dengan cepat mengikuti. Tunggu, tunggu aku. Gu Gang Sen buru-buru mengejarnya. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, lebih dari seratus orang bergegas mendekat. Pemimpinnya adalah Ye Moksian. Melihat pembudidaya roh mati di bawah dan energi yang tersisa di udara, Ye Moksian mengerutkan kening. Sepanjang jalan, dia melihat banyak pembudidaya roh yang terluka atau mati, tetapi dia tidak melihat sosok Su Yun dan Huairu Muyu. Tanpa diragukan lagi, mereka berdua pasti melarikan diri. Betapa banyak sampah. Awalnya aku berpikir bahwa sebagai gerbang beyang, akan ada lebih banyak atau lebih sedikit ahli, tapi aku tidak menyangka mereka semua adalah sekumpulan kantong anggur. Ye Moksian diam-diam mendengus, menoleh dan berteriak pada orang di sampingnya, di mana Tuan Mudagu. Mereka seharusnya masih mengejar mereka berdua. Seorang pria yang mengenakan jubah abu-abu berkata dengan suara rendah. Kamu pandai melacak. Identifikasi lokasi mereka dan kami akan segera bergegas untuk mendukung Gugang Sen. Hari ini, kami harus menangkap mereka berdua dan tidak membiarkan berita tentang tempat ini menyebar ke keluarga Huairu. Jika tidak, itu akan merugikan rencana masa depanku. Kata Ye Moksian. Tuan Muda, jangan khawatir. Dengan keahlianku, tidak akan sulit menemukan mereka. Tempat ini berjarak lebih dari 10 hari dari kota Uye. Keduanya tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Periode waktu tertentu, mereka tidak akan bisa terbang keluar dari telapak tanganmu. Setelah pria berjubah abu-abu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang berwarna abu-abu dari pinggangnya dan mengayunkannya ke udara. Sejumlah besar udara abu-abu terbang keluar dari pedang dan terbang menuju kehampaan di depannya. Sesaat kemudian, jalur abu-abu aneh muncul dan terus terbang ke kejauhan. Tuan Muda, tolong ikuti saya. Pria itu berkata dengan suara rendah dan segera terbang di sepanjang jalan setapak. Melihat ini, Ye Moksian melambaikan tangannya, ayo pergi. Sekelompok orang terbang ke kejauhan seperti angin. Titik. Suyun memimpin Huairu Muyu ke sebuah gunung besar. Melihat bahwa mereka telah menyingkirkan orang-orang itu, mereka berdua bersembunyi untuk sementara. Huairu Muyu memiliki harta ajaib yang bisa melindungi auranya. Dia menyebarkannya ke udara dan semua aura dalam beberapa mil tersebar. Huairu Muyu telah diserang oleh para pembunuh sepanjang tahun, jadi sebagian besar harta sihir yang dibawanya digunakan untuk melarikan diri. Ada sangat sedikit harta sihir dengan kekuatan membunuh. Namun, dia juga menggunakan banyak harta di sepanjang jalan. Suyun secara kasar memperkirakan bahwa sejak meninggalkan kota Beizhou, dia telah menghabiskan setidaknya 10 juta koin untuk harta karun ini. Pada akhirnya, dia adalah putri dari keluarga kaya. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia tidak peduli tentang hal lain. Suyun masih merasakan sedikit sakit hati. Beberapa harta yang dia gunakan sangat berguna baginya. Namun, itu sudah merupakan berkah untuk bisa bertahan hidup. Dia menghela nafas, mengeluarkan pil dan menelannya. Dia duduk bersila untuk memulihkan energinya yang dalam. Huairu Muyu juga duduk di samping untuk beristirahat, tetapi dia tidak berani bermeditasi. Lagi pula, tidak jauh dari mereka berdua, ada orang lain yang duduk dengan gelisah dan melihat ke atas. Gu Gangzen memandang mereka berdua. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani. Tangannya yang gemuk terus menggosok. Huairu Muyu mengabaikannya dan menelan pil. Dia diam-diam mengedarkan energinya yang dalam untuk mencerna pil. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka berdua telah pulih sedikit. Huairu Muyu membuka matanya dan melambai ke arah Gu Gangzen. Gu Gangzen segera berlari dan terkekeh. Nona Huairu, instruksi apa yang Anda miliki? Ceritakan semua yang kamu tahu. Bisakah kamu memberiku penawarnya jika aku memberitahumu? Lebih atau kurang? Fatih tertegun. Apa maksudmu dengan lebih atau kurang? Artinya aku akan memberimu penawar untuk menghilangkan rasa sakitmu dan bukan untuk menyembuhkannya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Fatih terkejut. Ini, ini, ini. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Jika kamu tidak menginginkannya, biarlah. Tunggu saja kematianmu. Su Yun mendengus. Wajah Fatih berubah warna menjadi hati babi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menundukkan kepalanya dan berkompromi. Lima bulan yang lalu, Ye Moksian datang ke keluarga gu kami atas nama kunjungan. Lagi pula, meskipun Ye Moksian adalah salah satu orang yang paling dicintai dari guru Huayru Gong, dia masih anak angkat. Nama belakangnya bukan Huayru, jadi tidak mungkin dia datang ke keluarga gu kami untuk urusan bisnis. Meski begitu, keluarga gu kami masih menerimanya dengan hangat. Dia tinggal di keluarga gu selama sekitar lima atau enam hari. Selain berkultivasi setiap hari, dia berjalan-jalan di sekitar rumah keluarga gu. Saya tidak tahu tujuannya, tetapi kemudian, saya menemukan mengapa dia datang ke keluarga gu. Dia datang untuk memilih seseorang yang layak dipercaya, seseorang yang layak atas kerjasamanya. Setelah memilih, pada akhirnya, dia menemukan bahwa saya adalah kandidat yang paling cocok, jadi dia membagikan rencana ini kepada saya. Pada titik ini, jejak kesepian melintas di wajah gu Gangzen, mungkin kalian berdua tidak tahu, tapi sebenarnya, Tuan Muda Ye dan aku berada di kapal yang sama. Dia adalah yatim piatu dari keluarga Ye, dan sekarang dia telah kehilangan segalanya, dia telah jatuh dari awan ke tanah, dan aku adalah sampah keluarga gu. Karena bakat saya yang buruk, tubuh gemuk saya sulit diubah, menyebabkan kultivasi saya tidak naik atau turun, dan saya tidak dapat memberikan kontribusi kepada keluarga dalam bisnis, dan saya tidak dianggap luar biasa dalam kultivasi. Saudara-saudari di sekitar saya semuanya menonjol, dan saya selalu seperti ini, jadi saya ingin berubah, dan sekarang, penampilan Ye Moksian adalah kesempatan saya. Selama saya menyelesaikan kerjasama dengannya dan membantunya mengambil keluarga Huairu, dengan dukungan Ye Moksian, keluarga gu juga akan tumbuh lebih kuat, dan saya, Gu Gang Zen, juga akan menjadi orang yang paling banyak berkontribusi bagi keluarga gu. Dengan dukungannya, saya bahkan bisa menjadi kepala keluarga. Jadi, saya memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Selanjutnya, saatnya untuk memulai rencananya. Begitukah, keluarga gu lainnya tidak terlibat? Huairu Muyu mengerutkan kening. Tidak, Gu Gang Zen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Huairu Muyu masih mengerutkan kening. Setelah itu, rencananya, Ye Moksian tampaknya waspada terhadapku. Dia hanya memberitahuku apa yang harus dia katakan. Ada banyak hal yang dia putuskan sendiri, dan aku tidak tahu tentang itu. Apakah begitu? Huairu Muyu terdiam. Lalu bagaimana dengan True Red Magic Crystal milikmu? Mungkinkah Anda mengarangnya untuk menipu kami? Pada saat ini, Su Yun tiba-tiba menyelah. Kristal ajaib merah sejati. Gu Gang Zen tertegun sejenak sebelum mengangguk, Tentu saja aku tidak akan memiliki harta karun seperti itu. Ayahmu paling membenci orang yang membohongiku. Su Yun sedikit kecewa dan marah. Melihat tatapan Su Yun yang tidak ramah, Gu Gang Zen sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Muda Su, Tuan Muda Su, Jangan marah. Meskipun saya tidak memiliki kristal ajaib merah sejati, harta ini benar-benar ada. Su Yun tercengang dan dengan cepat berkata, Kamu tidak membayangkan hal ini. Tentu saja. Gu Gang Zen mengangguk dengan serius, Aku mengarang yang lainnya, Tapi yang ini bukan. Benda ini sebenarnya ada di Bayang. Jika Tuan Muda Su memiliki kemampuan, Kamu bisa mengambilnya. Di mana benda ini berada? Su Yun bertanya. Tentu saja itu gua setan merah sejati. Gu Gang Zen tertawa. Namun, saat dia mengatakan ini, Gelombang Ki yang dalam tiba-tiba menghantam perut bagian bawahnya. Bang! Gu Gang Zen terbang mundur puluhan meter dan jatuh ke tanah. Dia mencengkeram perut bagian bawahnya kesakitan, Dan wajahnya dipenuhi keringat karena rasa sakit. Dia bahkan tidak bisa bangun. Su Yun menoleh untuk melihat Huayru Muyu, Hanya untuk melihat matanya berkedip dingin saat dia menatap Gu Gang Zen. Muyu, apa yang kamu lakukan? Su Yun bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Huayru Muyu menggelengkan kepalanya, Lalu mengalihkan pandangannya dan menatap Su Yun dengan serius, Tapi aku harus memberitahumu dengan serius, Jangan pergi ke gua setan merah sejati, mengerti. Apakah itu berbahaya? Tidak hanya itu berbahaya, tapi... Jadi kalian bersembunyi di sini. Aku hampir tertipu oleh kalian. Sebelum Huayru Muyu bisa mengatakan apa-apa, Seringai tiba-tiba melayang dan memotongnya. Ekspresi Huayru Muyu berubah. Dia melihat ke langit dan melihat sekelompok besar orang terbang di atas. Pemimpinnya adalah seorang pria yang mengenakan jubah abu-abu, Dan di belakangnya adalah Ye Moksian. Bagaimana ini mungkin? Bukankah aku menggunakan harta sihir pelindung? Bagaimana Anda menemukan kami? Huayru Muyu berteriak. Pemimpinnya adalah seorang pria yang menyanyi. Bagaimana ini mungkin?